Terima kasih sudah menonton Pondok Pesantren Darul Mustafa Bekasi yang beralamat di Jalan Koja 1 No. 32 RT 04 RW 17 Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi berdiri sejak tahun 2000. Pesantren yang berpegang teguh kepada ajaran ulama-ulama salaf Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini dipimpin oleh alumni dari Pondok Pesantren Darulugoh Wada'wah atau Dalwa dan Darul Mustafa Hadrumaut. Beliau bernama Abuya K. Haji Hamzah Hamdani biasa dipanggil oleh para santrinya dengan panggilan Buya Hamzah. Pria yang berusia 48 tahun ini adalah murid langsung dari Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habiz. Beliau terinspirasi dari perkataan sang guru bahwa di Indonesia harus ada banyak Darul Mustafa. Itulah sejarahnya kenapa Pondok Pesantren yang dibangunnya diberi nama Darul Mustafa. Pesantren saya, saya namakan itu Darul Mustafa terinspirasi dari wasiat guru. Kakak dari Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dia menginginkan bahwa di Indonesia itu agar ada Darul Mustafa. Maka saya namakan Pondok saya Darul Mustafa Jati Asih berharap keberkahan nama dari Pondok yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Pondok Pesantren Darul Mustafa Bekasi berawal dari sebuah majlis ta'lim di samping rumahnya di Keranji. Seiring berjalannya waktu dan banyaknya masukan dari para jamaah maka tercetuslah niat untuk membangun Pondok Pesantren. Jadi pesantren itu sebenarnya dulunya di daerah Keranji. Saya berawal membangun majlis ta'lim di Keranji. Kebetulan di rumah ibu saya. Saya buat dan mulai banyak itu anak-anak muda yang datang dengan bermacam-macam keadaan lah. Ketika berkumpul akhirnya disitu ada istilah namanya penyaringan. Ketika kita berkumpul dan kita melihat gitu banyak kemauan-kemauan ada yang kemauan di Majlis Ta'lim, ada kemauan yang nongrong hanya kongkoh saja. Dengan hanya bermodalkan uang sebesar 500 ribu rupiah dan jumlah santri sebanyak 6 orang, berdirilah Pesantren Darul Mustafa. Berbangun niat untuk membangun Pondok di samping rumah saya yang berjumlah kira-kira 6 orang pada saat itu. Sejarahnya 6 orang pada saat itu. Akhirnya saya memiliki keinginan untuk membangun yang pada saat itu saya punya modal uang cuma 500 ribu. Akhirnya kami membangun. membangun Pesantren dengan kekuatan ekonomi yang saya miliki. Waktu itu di samping ada bantuan tapi dana utama itu saya bangun dari usaha saya sendiri. yang waktu itu lagi sedangnya kontor gencar gitu ya. Ya, gentor gencar itu kontor HP ya, kontor. Ada usaha? Ada usaha pulsa. Pulsa waktu itu ada seorang murid yang bangkrut nggak ngaji-ngaji. Begitu ceritanya, nggak ngaji-ngaji, kenapa? Nggak kerjaan bagi murid-murid, kemudian dia, apa namanya, nggak punya dana untuk membulankan uang, akhirnya dia berusaha untuk mencari uang sehingga ia tidak mengaji. Saya bilang tetap anda mengaji, tapi uang ini 5 juta ini pegang. Anda kembangkan, ya kan? Anda kembangkan dan nanti kita bagi hasil. Nah, akhirnya dari 5 juta itu naik ke miliaran. Nah, akhirnya disitulah saya membagi keuntungan itu satu dan yang saya utamakan adalah kebutuhan anak pesantren, kebutuhan gaji guru, kebutuhan majista alim, bahkan kebutuhan orang-orang yang pada saat itu membutuhkan bantuan dari jama-jama seperti ada yang hamil, ada yang nikah. Setelah sukses membangun pesantren dari usaha yang ia lakukan, barulah beliau membangun rumah. Cukup dengan bermodalkan keyakinan dari nasihat sang guru, Buya Hamzah mulai membangun rumah yang sekarang ditempatinya dengan uang 8 juta rupiah. Ya Allah, pembangunan pondok sudah selesai. Tinggal saya belum, ya Allah. Nah, pada waktu itu saya punya di 8 juta. Itu kan tabungan saya. Bukan tabungan apa ya, tabungan saya yang saya kasih selama kumpulin 3 tahun. Ya akhirnya saya bilang, saya punya guru namanya Al-Habib Hussein bin Saleh bin Muhammad Al-Muqbar. Dia mengatakan begitu. Dan saya ingin buktikan, Ya Allah, ente kalau ingin bangun rumah, ente punya berapa bangun pondasi. Untuk serbihnya serahkan ke Allah. Nah, maka saya buktikan caranya itu. Dengan modal yang ada 8 juta itu. Sampai tukang kebingungan. Ini Ustaz kok mau bangun lagi, ingin bangun. Sampai supir saya juga kebingungan. Ustaz ini bagaimana? Udah sekarang, Ustaz kalau secara logika tidak masuk. Tapi secara keyakinan dengan pesan buruk, Ustaz tiagin. Yang akhirnya bangun rumahnya. Rumahnya yang di sana ini. Rumahnya yang bangun. Ternyata hadiah dari Allah, dari 8 juta bisa membangun 250 juta. Tidak tahu. Min Allah wa ila Allah wa ala Allah. Dia tidak akan masuk di dana-dana yang usahasai. Santri di pondok pesantren Darul Mustafa yang dipimpinnya berjumlah 40 santri dengan 10 orang guru. Jumlah itu sengaja dibatasi. Kenapa? Karena sejak awal pendirian pesantren ini, semua santri tidak dikenakan biaya atau gratis. Dan para guru di sini, beliau sendiri yang menggaji. Kenapa saya batasin? Karena kemampuan saya itu terbatas. Maksudnya, kalau saya menyandarkan ke orang lain, seribu orang saya bisa drenat. Tapi saya menyandarkan diri saya, saya baru mampu untuk memberi makan mereka dan menggaji guru hanya 40 orang. Kenapa? Karena kemampuan saya untuk memberi makan 40 orang. Dan memberikan gaji guru sejumlah 10 orang. Saya gaji semua. Ciri khas pesantren ini adalah diajarkannya kitab-kitab kuning warisan ulama Salafus Soleh, Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Keunggulan pesantren sifat sebenarnya pesantren sama ya. Ada ciri khas. Jadi pesantren ini lebih 50-50 di dalam dan di luar. Arti di dalam mereka itu mengkaji kitab kuning. Dan tidak mengkaji kitab lainnya. Tidak. Kitab Salaf. Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ahli Sunnah Wal Jamaah, Kitab Salaf dan buku-bukunya yang sudah ditanamkan oleh para ulama-ulama kita. Khususnya para ulama-ulama Bekasi. Ya kan? Jadi saya hanya meneruskan. Metode pembelajaran kepada para santrinya terbagi dua. Yaitu, satu, gerakan dakhiliyah atau pengajian di dalam. Dua, gerakan khurijiah atau pengajian di luar. Dakhiliyah ini dakwah saya yang masuk di kalangan pesantren. Makanya saya fokus pesantren. Ada khurijiah. Nah khurijiah inilah satu gerakan yang berada satu di Majlis Ta'lin. Kedua, kumpulan para ustad-ustad atau para daidai yang saya olah dari Majlis Ta'lin. Untuk berdakwah dan mereka keluar bersama saya berdakwah ilahullah subhanahu wa ta'ala di beberapa kampung-kampung. Untuk menopang biaya operasional pondok pesantren yang dipimpinnya, Buya Hamzah membuka usaha ternak hewan kurban baik sapi maupun kambing dengan nama Darumus Kurban Akika atau Darumus Topa Kurban Akika. Dan sebagian santri diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Ceritanya panjang-panjang. Saya berusaha untuk mencari formula atau mencari pola bagaimana pondok ini benar-benar berjalan tanpa menyadarkan ke yang lain. Maka terbentuklah yang namanya usaha Darumus Kurban. Darumus Topa Kurban APK. Itu namanya. Itu sebenarnya perjuangan kita. Perjuangan saya selama 5 tahun, 6 tahun. Jadi saya berawal banyak keperluan pondok. Orang sudah maklumlah keperluan pondok apalagi gratis. Saya berangkat dari satu kepercayaan. Saya berani dibandingkan diri untuk apa? Untuk melakukan beberapa hewan-hewan. Dana itu keuntungan saya kumpulkan. Setiap tahun saya kumpulkan. Saya kumpulkan setiap tahun. Mungkin 5 tahun saya kumpulkan. Yang pada akhirnya, dulu saya mendapat kepercayaan untuk menjual sapi. Sapi sekarang saya punya sapi. Alhamdulillah, saya bisa beli sapi itu 41-50 ekor. Itu ya, sapi ya. Saya gemukan dan milik saya. Dan juga kambing yang ada ini yang dibantu oleh beberapa murid-murid yang sebenarnya ini hanya pembelajaran bagaimana murid ini ketika keluar. Jadi keluhan banyak ya. Katanya nikah sama ustad, gak usah artinya. Ustad pada susah. Iya kan? Nikah sama ustad ya. Nah, disinilah. Saya bilang ustadnya harus kreatif. Maka dalam satu sisi, anak-anak murid ini, bukan anak murid ini saya seolah jadi pengembala. Tapi saya didik anak ini satu untuk membiasakan diri mengasah otak. Ya, ini akhirnya alhamdulillah usaha-usaha yang ada berjalan tidak hanya kebalik untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pesantri. Hal menarik dari beliau ketika mencari calon santri adalah bergerilya ke pelosok kampung di sekitar Bekasi dan Karawang. Beliau didik santri itu di pesantrennya secara gratis. Ketika sudah matang, dalam ilmu keagamaan, beliau kembalikan sang murid itu ke kampung halamannya untuk berdakwah di sana. Kalau teman saya, mungkin kebanyakan berbeda-beda sistem ya. Ada yang ada kalangan atas, kalangan menengah. Saya ini fiur kalangan bawah. Makanya ketika saya kalau ada kalangan bawah, saya masuk ke kampung-kampung, saya melihat banyak beberapa orang-orang yang minat belajar tapi gak sanggup padahal dia cedas. Maka saya bawa. Saya bawa. Dari kampung ini, dari kampung Cabang Bungin, ya, tuh ya, dari Cabang Bungin, pesisir. Ya kan, kemudian dari pesisir Kerawang, Lautan, saya masuk, saya ambil-ambil. Saya sekolahkan, saya didik, setelah 4 tahun, ini di sini saya didik, saya kembalikan lagi, saya berdakwah. Dan sampai sekarang mereka masih punya ikatan. Ikatan dakwah masih masuk kemana. Kita bina terus, sampai sekalian, Alhamdulillah, mereka, sebabnya mereka udah punya majlis-majlis, yang akan dijadikan sebagai markas. Ikatan terus dijalankan. Salawat Nariyah adalah acara bulanan di Ponok Pesantren Darul Mustafa yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara guru dengan murid. Disinilah biasanya Buya Hamzah menyampaikan program-program dalam berdakwah kepada para muridnya. Jadi ikatan pertemuan itu saya buat sengaja dalam acara bulanan Salawat Nariyah. Sebenarnya Salawat Nariyah ini adalah satu perkumpulan yang untuk mengikat ketua majlis salim yang saya pegang datang. Kedua, murid-murid saya agar mereka setiap bulan bersilaturahmi kepada guru. Dan guru akan lebih mudah untuk menceritakan program. Program yang ada dan diantaranya program yang sangat luar biasa dan mungkin dalam sejarah Bekasi belum ada. Kebiasaan orang Bekasi itu kalau Ramadan tawakum. Tawakum pengajian. Iya kan? Tapi kalau dalam Mustafa kita menciptakan satu kebiasaan tawakum pengajian ini beralih untuk berkumpul bersama. Kita berdakwah mulai dari malam pertama sampai malam ke-28. Kita muter. Dan itu gabungan seluruh majlis salim. Nanti ada di Bekasi Timur, nanti di Bekasi Barat, nanti di Kerawang, nanti di Zikarang. Kita untuk membentuk silaturahmi. Dan itu berjalan selama 20 tahun. Program jauhlah atau berputar adalah kegiatan dakwah keliling di pondok pesantren Darul Mustafa yang tujuannya untuk menguji para santri berdakwah di masyarakat. Malam-malam Ramadan ketika mereka lepas kita tidak biarkan mereka lepas karena binaan itu penting. Makanya saya ikat mereka dengan ada acara jauhlah. Nah, jauhlah ini mutar kok istilahnya. Jauhlah itu mutar. Nah, dalam jauhlah ini saya tampilkan murid-murid saya hasil dari apa? Dari pendidikan di majlis salim, di pondok, dan anak pondok saya tampilkan semua mereka. Silakan Anda berdakwah di sini. Ini adalah dawah dalam musuh. Ustadznya saya tampilkan, muridnya saya tampilkan, anak-anak majlis saya tampilkan, sampai banyak alhamdulillah saya mendapatkan bibit-bibit baik di majlis salim. Harapan beliau terhadap para santri adalah mereka bisa mendapatkan ruhnya ilmu. Simpel saya ya. Simpel. Tapi sulit. Simpelnya, bagaimana ruhnya ilmu ini ada dalam diri mereka. Ruhnya ilmu adalah seseorang yang meyakini ilmu itu adalah panduan yang utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sementara, di akhir zaman ini disiplin ilmu kurang. banyak orang yang berilmu. Banyak perbedaan. Ya kami datang ke luar negeri, ngaji. Sebenarnya ilmunya sama. Tapi yang kami capai apa? Yang kami cari apa di sana? Ruhnya ilmu. Berkumpul dengan orang soleh, dengan cara-cara adab dari kepala ulama-ulama, ini akan membawa. Nah ini kita tampilkan. Kita tampilkan ke Indonesia ini dan bersama tahu saya punya teman agar ruhnya ilmu ini benar-benar apa? Terasa dalam diri mereka sehingga mereka bisa menjadi pendus-pendus Nabi Muhammad SAW. Prinsip hidup beliau adalah berkhidmah kepada ilmu, berkhidmah kepada ahlak, dan berkhidmah kepada dakwah. Orang beriman harus berilmu. Karena berilmu itu harus bertakwa. bertakwa itu hanya mengamalkan, menjalankan perintah Allah dan menggila larangan Allah. Itu udah umum ya. Udah umum manusia ya. Tapi ada khasnya sih. Khasnya apa? Di samping kita beriman dan berusaha untuk bertakwa, ada tiga titik yang kita pegang. Yang pertama, kita hidup, saya pribadi ya, hidup untuk khidmah ilmu. Saya berkhidmah dengan para santri di sini. Saya kasih makan. Mereka belajar. Saya khidmah. Jadi bukan mereka yang berkhidmah. Saya berkhidmah dengan santri. Biaran? Biaran? Betapa mulianya manusia ketika Allah memberikan kesempatan untuk berkhidmah kepada ilmu. gembira. Sedih saya gembira. Bahwa kita ini dijadikan Allah sebagai khidmah ilmu. Saya berupaya menyiapkan praksarana untuk para santri dan para asatir hanya untuk mencari. Satu, saya berkhidmah dengan ilmu. Hidup ini harus khidmah dengan ilmu. Karena setelah iman, ilmu'lah yang kita pelajari dan ilmu'lah yang kita harus khidmah dengan. Satu, khidmatu ini. Dan kedua, khidmah akhlak. Saya berusaha untuk menampilkan akhlak. Santri di sini, kalau saya tidak berakhir, saya akan keluarkan. Walaupun begitu. Nah, ketiga adalah khidmah ke dakwah. Khidmah ke dakwah. Saya berkhidmah dalam dakwah. Itulah dasar yang saya, hidup saya hanya itu. Arti sukses menurut beliau adalah saya pandang sukses itu hanya ketika kita bertemu kepada Allah. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.